Informasi pertama, tim penembak JITU atau sniper menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Peristiwa bermula saat sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ananias Ati menembaki pesawat logistik yang sedang terbang di Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Kamis kemarin. Setelah menyerang pesawat, pembawa logistik, anggota KKB itu terlibat baku tembak dengan Satgas Damai Kartens. Tim Satgas Kartensi yang sedang melakukan patroli langsung menembak anggota KKB itu. Kontak tembak berlangsung selama dua jam. Dalam kontak tembak itu, satu anggota KKB tewas ditembak sniper dari jarak 800 meter. Anggota KKB yang tewas itu sebelumnya juga terlibat dalam penembakan terhadap anggota BRIMOB dan tiga warga sipil selasa kemarin. Melalui keterangan tertulis Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno menyatakan, Tim sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian oksibil. Terlihat dari teropong kami beberapa KKB terluka akibat tembakan tim sniper kami.